Cuaca di Kabupaten Merangin hingga saat ini terbilang tidak menentu. Terkadang panas terik dan terkadang turun hujan lebat disertai angin kencang. Dalam dua hari terakhir hujan turun cukup lebat, hal ini membuat tiga desa di Kecamatan Analo Tantan pada Senin pagi terendam banjir, yakni Desa Danau, Desa Telun, dan Desa Sungai Ula. Hal ini dibenarkan oleh PLT Kepala BPBD Merangin, Merdiancah, di mana pihaknya sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan membatu warga yang terdampak. Untuk jumlah rumah yang terendam masih dilakukan pendataan. Merdiancah menyatakan beberapa desa di Analo Tantan, terutama tiga desa ini, memang kerap terjadi banjir karena posisi rumah warga berada di pinggir sungai. Sehingga setiap kali sungai meluap, dipastikan rumah warga akan terendam. Jadi baik untuk, karena hujan terus-menerus sudah dua hari ini, itu dari Kecamatan Analo Tantan. Dan pagi ini, staf kami sudah turun ke sana, untuk mendata dan mengecek rumah penduduk warga yang terdampak oleh... Luth Hidayat, Jambi TV